Karut sebelum larut Karut sebelum larut Selamat malam teman-teman Kembali lagi bersama saya Bernhard Faras Di Karut sebelum larut Dimana sekarang kita akan membahas Kemasan kardus box pasta gigi Untuk apa sih Kardus ini harus ada gitu Dan kayak gimana sih kemasannya Nah sekarang kita lihat aja Ini dia ada beberapa nih Disitu ada Colgate, ada Pepsoden Ada Kodomo, ada Ciptaden Ada Sensordain gitu kan Nah dimana disini Kenapa kemasan pasta gigi Itu banyak beredar di pasaran Yang terdiri dari dua macam nih Yang pertama tube yang terbuat Dari plastik dan aluminium Dan yang kedua kemasan kotak kardus Yang terbungkus kemasan tube tersebut Tube sendiri sudah cukup melindungi Pasta gigi dari materi luar sebenarnya Terus boxnya tuh untuk apa Bukankah penggunaan kotak kardus Tambahan tampaknya berlebihan Dan justru bikin sampah baru Nah jadi Kita mau mengulas lebih dalam lagi Disini ada plastik disitu Ada aluminium yang akhirnya menjadi tube Pasta gigi Nah tapi Apa sih masalah yang ditimbulkan Jadi penggunaan kemasan berlebih Turut menyumbang sampah yang ada di lingkungan sekitar Pastinya Bahkan walaupun kemasan kotak kardus Pasta gigi dihilangkan Itu gak akan mempengaruhi kontribusi Volume sampah dari kemasan pasta gigi Sebab kemasan tube pasta gigi juga sulit Untuk didaur ulang Jadi udah tubenya susah Kardusnya juga susah Karena material tube kemasan pasta gigi Terbuat dari berbagai macam bahan Kayak plastik Aluminium Dan diperlukan alat khusus Untuk memisahkan bahan-bahan tersebut Agar bisa didaur ulang Jadi Ya Tubenya aja susah Apalagi sekarang ditambah lagi kardus gitu kan Terus Masalah belum selesai disitu Dimana jadi jumlah polusi laut Atas sampah plastik nih Itu paling tinggi di Cina Dan yang kedua Itu kita nempatin Posisinya Yaitu Indonesia Negara tercinta Dan disini Indonesia sendiri menghasilkan Sampah plastik sebesar 1,29 juta ton loh Setiap tahunnya Sampah-sampah itu Tidak terkelola dengan baik Dan mencemari lautan Indonesia Jumlah tersebut adalah Yang terbesar nomor 2 Setelah Cina Yang menyumbang sekitar 3,53 juta ton Sampah plastik Tiap tahunnya Hal ini menunjukkan bahwa Manajemen pengolahan Sampah di Indonesia Ya masih buruk gitu Terus juga Buang sampah sembarangan Itu sudah menjadi Sebuah budaya Dimana sampah Tidak akan merusak lingkungan Bila dikelola dengan baik Dan menurut Hannah Ritchie dan Mark Rosser Dalam artikel Plastic Pollution Dan sebagai informasi juga nih Artikel Plastic Pollution Yang ditulis oleh Ritchie dan Rosser Merupakan sebuah proyek Our World in Data Yang diprakarsai oleh Universitas Oxford Lalu Kembali nih Balik lagi ke bahasan Menurut Ritchie dan Rosser Ada dua cara untuk Sebuah sampah plastik Dapat mengotori lingkungan Dan lautan Pertama Praktik membuang Sampah sembarangan Nah ini nih Awal mulanya nih Teman-teman Dilihatkan di atas ya Ini sudah Menjadi sebuah budaya Di negara kita Terus juga Kumpulan sampah Yang tidak terangkut Jadi yaudah Dia ditaruh disitu aja Nggak diangkut Tempat pembuangan Sampah terbuka Dan juga Bak truk Sampah yang terbuka Itu salah satu Masalahnya Nah Masalahnya yang ditimbulkan Dari pasta gigi Juga bisa menambah Masalah ini gitu loh Karena ada tubenya Sama ada Kardusnya balik lagi Lalu Sungai Berantas Kita mau lihat nih Disini Contohnya Di sungai Berantas Di Indonesia Itu ada 38.000 ton Pertahun Sampah Dan kalau kita lihat Di negara sebelah nih Di Cina Itu di sungai Yangce Ada 333.000 ton Pertahun Sampah yang ditimbulkan Dan tapi Ini nggak cuma Sampah pasta gigi ya Jadi sampah yang lain Juga termasuk disitu Lalu Polisi sampah plastik Terjadi akibat manajemen Pembuangan akhir yang buruk Hal ini membuat lingkungan kita Menjadi rusak Penggunaan kemasan berlebih Seperti kotak kardus Pada pasta gigi Hanya akan Menambah jumlah Sampah yang ada Di lingkungan kita aja Terus Sejak kapan sih Pasta gigi menggunakan Tub Dan kotak kardus Modern seperti saat ini Apa itu dari dulu Udah kayak gitu Nah Ini dia Jadi Dari zaman Mesir dulu Mereka tuh menggunakan Campuran lada Garam Daun min Dan bunga Iris Sebagai bahan Untuk pasta gigi mereka Terus Dilanjutin sama bangsa Cina Yang menggunakan Campuran ginseng Daun min Dan garam Untuk membersihkan gigi mereka Lanjut lagi Kebangsa Yunani Dan Romawi kuno Yang menggunakan Serpihan tulang Dan serpihan cangkang kerang Untuk menjaga Kebersihan gigi mereka Tapi Belum ada catatan khusus Yang menyebutkan Kemasaan yang digunakan Masyarakat zaman dulu Untuk mengemas Pasta gigi Jadi Memang lebih ke Mungkin Langsung diramu Terus langsung dipakai Nah lalu Pembersih gigi modern Dalam bentuk pasta Diciptakan pada tahun 1850 Dan pada masa ini Pasta gigi Dikemas Di toples kaca Nah jadi itu bisa dilihat Di atas yang tengah Pasta gigi toples Sebelumnya itu bubuk Jadi mungkin dulu Langsung diaduk Di mix Terus langsung dipakai Terus sekarang Sudah dibubukin Sebelum tahun 1850 Dan 1850 Sudah jadi toples Lalu di 1880 Barulah Tercipta Pasta gigi tube Jadi Dia 30 tahun Setelah pasta gigi Toples Dimana Ini ditemukan oleh Seorang dokter gigi Bernama Washington Wentworth Sheffield Yang membuat Kemasan pasta gigi Dalam bentuk tube Nah ide Memasukkan pasta gigi Kedalam tube Dicetuskan oleh Anaknya saat melihat Pelukis Memeras cat warna Dari tube Sheffield tidak hanya Memungkus pasta giginya Dengan tube Ia juga menambahkan Kemasan kotak Kardus tambahan Jadi udah dari 1880 Itu udah ada Tubnya Dan udah ada Kardusnya gitu loh Tapi mereka Ya Terinspirasi dari Dokter gigi Dan kita belum tahu nih Kenapa Kenapa ada Kardusnya gitu loh Padahal Di cat warna Setahu saya beli Juga cuma tubnya aja Kardusnya ada mungkin Tapi agak banyak Untuk banyak tube Sedangkan tubnya Cuma satu Nah Ini di 1896 Colgate Meluncurkan Ribbon Dental Cream Dan tahun 1903 Itu ada Odol Nah kalau di Indonesia kan Terkenal banget ya Odolnya apa Jadi Penggunaan kata yang bener Itu sebenarnya Pasta gigi Kenapa kita sering Nyebut odol Karena itu merek terkenal lah Itu yang diluncurkan dulu Di Winkle Mashup Eigenhub Yang merupakan Salah satu Tos serba Atau toko serba Ada Yang mendistribusikan Odol pada masa itu Dan kemasan odol Dalam kemasan tube Pertama kali Dipasarkan di Indonesia Pada tahun 1903 Maksud saya tadi Nah baik Colgate Maupun odol Mengikuti cara Pengemasan yang sama Menggunakan tube Dan kotak kardus tambahan Lalu Ternyata Penggunaan kotak kardus tambahan Untuk kemasan pasta gigi Udah digunakan Sejak pertama Nih Terus kenapa sih Kemasan pasta gigi Menggunakan kotak kardus tambahan Tujuannya apa Jadi yang pertama Logistik Menurut buku Waste Age And Recycling Time Recycling Handbook Yang disusun oleh John T. Aquino Kemasan kotak box Pasta gigi Dibuat untuk beberapa tujuan Salah satunya logistik Yang kedua Sebagai alat marketing Yang ketiga Untuk mencegah pencurian Atas produk pasta gigi Itu sendiri Nah Masuk akal gak sih Dicuri gitu Tapi Bisa gak jadi dicuri Karena ada kardusnya Ini gimana sih Maksudnya mungkin Teman-teman ada yang expert Atau ada yang Tahu Lebih lanjut soal ini Bisa langsung komentar Di bawah ya Karena disini Oke logistik Mungkin lebih memudahkan ya Untuk penggunaannya Terus Untuk rak supermarket Biar lebih mudah Ditata Gitu kan Oke Tapi Pencurian gitu Apa mungkin Karena jadi lebih besar Jadi lebih susah dicuri Mungkin Karena bentuknya Lebih Shiny Lebih berkilau Jadi lebih mudah Mungkin Kita kurang tau juga Sebenernya Jadi teman-teman Kalau yang tau Bisa komentar langsung Di bawah ya Lalu Apa sih Solusinya Dari masalah Kemasan Berlebih Pasta gigi ini Sepertinya kita ketahui Penggunaan kemasan berlebih Turut menyumbang sampah Yang ada di lingkungan sekitar Bahkan walaupun kemasan kotak kardus Pasta gigi dihilangkan Hal itu gak akan mempengaruhi Kontribusi volume sampah Dari kemasan pasta gigi Sebab Kemasan tub pasta gigi Juga sulit di daur ulang Terus Solusinya gimana Kalau balik lagi ke Richie dan Roser Dua orang Yang kita sebut di awal tadi Polusi sampah Disebabkan oleh sampah Yang dibuang sembarangan Dan manajemen pembuangan akhir yang buruk Jadi ada beberapa solusi sih Untuk ini Dimana Satu Membuat desain kemasan pasta gigi baru Jadi kita bisa mendesain ulang Dan memang Mungkin Kalau Kardus kan Ditaruhnya harus di Shelf gitu ya Di rak Agar bisa rapih Nah kenapa gak digantung aja Nah makanya nih Ada gambarnya nih Cool paste Nah ini udah ada sebenernya Dimana si cool paste ini Dia Udah Mengkombinasikan Kardus dan tub Jadi bisa digantung Di Gantungan di Rak-rak itu Jadi gak harus ditaruh Secara ditumpuk Tapi digantung Jadi kayak Kita ngeliat baju kali ya Baju yang digantung Lalu juga ada Manajemen pembuangan akhir Nah ini solusi yang kedua nih Dimana disitu Kalau di Australia itu Udah ada tempat pembuangan Akhir tertutup Terus juga ada Truck sampah yang tertutup Udah Makin mudah Kita juga gak Bau ya saat itu Di Antar gitu kan Yang ketiga Titik pembuangan sampah transit Nah Lalu Produk Pembersih gigi ramah lingkungan Disini ada ya Yang pakai toples Jadi mungkin bisa Di Refill juga Atau di Daur ulang Si toplesnya itu Terus ada yang bites Jadi kalau yang bites itu kita gigit Terus dia Jadi dia gak perlu lagi kita Gosokin lagi Jadi tinggal gigit aja Terus langsung Diusap ke gigi kita Lalu ada resep pasta gigi rumahan nih Yang pertama Daun mint Kita bisa bikin sendiri di rumah Terus yang resep kedua itu ada Stevia Plus Minyak atsiri Terus juga ada Campuran Soda kuenya juga Kalau untuk garam daun dan mint Dan kalau untuk yang tadi Ada campuran minyak kelapa Soda Kue Stevia Dan Minyak Soda kue Maaf maksud saya Dan Minyak atsiri itu sendiri Jadi Sebenarnya kalau resep pasta gigi rumahan ini Kita bisa pakai Jadi itu bisa mengurangi youtube juga sih Lalu Kesimpulannya adalah Kemasan kotak kardus pada produk pasta gigi Bukan hanya terlihat berlebihan Tapi memang berlebihan Menurut saya Penggunaan kemasan Berlebih Sangat tidak diperlukan Karena hanya akan menambah sampah di lingkungan kita Apalagi manajemen pembuangan akhir kita Yang masih buruk Ya bayangin aja Kita lempar sampah yang anorganik sama organik Nanti tukang sampah ngambil Disatuin lagi gitu Jadi ya Ya manajemen sampah ini sangat dibutuhkan Jadi menurut saya Kalau dari segi pemerintah Harus membuat infrastruktur yang lebih baik Dan produsen bisa merombak Desain kemasan produk pasta gigi mereka Terus juga dari kitanya Harus Bisa mencari edukasi Mana Yang anorganik Mana yang organik Kita cuma mungkin Gak cuma beli Kita bisa ngeramu sendiri Walaupun memang Pasti lebih ribet ya Dan salah satu solusinya Menurut saya Bisa refill gitu loh Kita bawa Toplessnya sendiri Terus di Supermarket Atau minimarket Itu kita bisa Ada dispenser Untuk merefill itu Kalau memang itu possible Jadi Itu sih Kalau menurut saya Kesimpulannya Dan Tentang Kardus ini Tapi Pasti teman-teman punya Saran yang lain dong Atau ide yang lain Atau bahkan ekspert-ekspert Enggak Ber Itu salah gitu Yang bener tuh Gini-gini Nah langsung aja Tulis opini kalian Di kolom komentar Kalau kamu suka Konten seperti ini Silahkan klik tombol like Subscribe Dan share pastinya Ke teman-teman Agar kita bisa berdiskusi nih Sama-sama disini Jadi Sampai jumpa Di KSL episode berikutnya Terima kasih telah menonton Ciao Ciao